Penyelamatan rombongan Kapolda Jambi yang helikopternya mengalami mendarat darurat di Kerinci. Informasi terbaru dari Kabupaten Humas, Kapolda Jambi saat ini sudah dievakuasi seluruhnya. Delapan orang Kapolda Jambi beserta rombongan dari Kerinci yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Yang Anda saksikan ini adalah penyelamatan Kapolda Jambi dan rombongan yang sejak kecelakaan terjadi terkendala medan hutan yang sulit ditembus baik jalan darat maupun udara. Dan evakuasi berhasil dilakukan terhadap seluruh korban termasuk pilot dan Kapolda Jambi. Ini adalah detik-detik evakuasi korban kecelakaan helikopter Jambi. Lebatnya hutan belantara di desa Tamiyai, kecamatan Batang merangin Kabupaten Kerinci membuat upaya evakuasi hanya mungkin dilakukan dengan teknik rappeling atau turun naik menggunakan tali dari atas helikopter yang terbang persis diatasnya. Teknik rappeling ini saudara atau turun naik dengan tali yang terhubung dengan heli dipakai baik untuk menerjunkan tim awal evakuasi maupun mengangkut korban kecelakaan heli rombongan Kapolda Jambi. Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono berhasil dievakuasi dari lokasi pendaratan darurat helikopter di Kabupaten Kerinci, Jambi. Kapolda Jambi dan rombongan selamat dan tengah ditangani oleh tim medis. Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Jambi. Menyusul seluruh korban akan diterbangkan dari merangin menuju ke Jambi dengan jarak tempuh dan waktu tempuh kurang lebih satu jam. Karopenmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan bahwa Irjen Rusdi saat ini dalam kondisi yang stabil juga bisa berkomunikasi. Polri menyebut Kapolda Jambi memilih mendahulukan awak heli dan anak buahnya untuk dievakuasi. Kapolda Jambi mengutamakan anak buahnya dulu atau anggota yang dievakuasi. Jadi beliau lebih mendahulukan anggotanya dulu baru nanti kemudian beliau dan sisanya. Ya kita doakan selamat saja ya. Stabil, yang jelas stabil beliau bisa komunikasi. Seperti saya katakan beliau bisa komunikasi juga mengatakan mendahulukan anak buahnya. Evakuasi, perlu kami sampaikan, menggunakan metode hoist atau alat bantu angkat beban dengan menggunakan teknik rappeling. Jadi menggunakan tali dari helikopter, dari bawah ditarik ke atas. Terima kasih. Terima kasih.